Bapak Mereka mengatakan Teritung Ada suara Bapak dari langit Seorang kudus dalam bentuk merpati Kemudian ada anak disitu dihitung menjadi tiga Itu remata Terus firmannya Bapak itu langsung hilang Langsung jadi manusia Bapak gak punya firman Lalu kenapa ada suara Coba kamu dengarkan dulu Ketika inilah anak yang kukasih Sahabat yang bicara Bapak bukan Coba sekarang kamu berhati Bukan teritunggal Ayat 10 Men, kamu gak usah ikut Ngarakan aja sarenda sama Aki Ini Superman ini dia Ketika anak berkata Ketika ada suara dari atas Inilah anakku yang kukasih Apakah kamu mesti bilang firman Nanti saya kutuk jadi Doraemon ya Nanti saya ubah jadi Doraemon ya Sabar, sabar, elang Ada suara dari atas Kamu masih menyatakan itu firman Inilah anakku yang kukasih Anakku siapa yang berbicara Ketika ada kalimat Anakku berhati siapa yang berbicara Anakku siapa yang berbicara Bapak bukan Itu firmannya Bapak Firmannya Bapak Oh firmannya Bapak Dalam bentuk perkataan Jadi anakku itu firmannya Bapak Anakku itu Berarti Yesus adalah firmannya Bapak Apa namanya Kalimat Bapak Berarti Yesus gak memanggil Bapak gitu loh Maksud kamu Inilah anakku Sabar Inilah anakku Coba-coba Kamu baca dulu Apakah disitu Logos Apa remata Sabar Kalian kan Teritunggalnya ada disitu Waktu Yesus di Baptis Terus ada suara dari atas Inilah anakku yang kukasih Kapan yang aku berbicara Anakku dia bilang Berarti yang berbicara siapa Bapak melalui firmannya Kan firmannya sudah jadi manusia Sudah jadi Yesus itu Firmannya sudah jadi Yesus Oh nah ini kamu samakan Coba kamu cek dulu Bahasa Yunaninya apa disitu Kamu bisa gak Baca bahasa Yunaninya Sudah direvisi Rupanya ini Kok sudah direvisi Serenda Gimana sih kamu Kalimatnya berbunyi Inilah anakku Bapak itu mengerti Bicara bahasa Yunaninya Dia bilang kan Inilah anakku Anakku Kiamat garis bawah Bapak yang bicara Anakku Anakku berarti yang berbicara siapa Bapak lah Kan dia bilang inilah Anakku Anakku Masa firman Anak Bicara kepada anak Masa firman Bicara kepada Lu cekali kau jadi orang Kan dia bilang Anakku Berarti ketika dia mengatakan Anakku yang berbicara siapa Bapak lah Berarti ya sejauh Bapak melalui firmannya Ini coba 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 Dilihat nih Inilah anakku yang kukasihi Kepadanya lah Aku berkenan Sahabar Sudah Jangan si Gabriel yang dibesarkan Aso Aso Coba besarkan Besarkan dulu Kiamat Kiamat itu dibesarkan dulu Aso Waduh Kurusnya juga Enggak ada Berarti cemoderatornya Semua dicabut Oh Merekel Merekel Coba Merekel Kamu besarkan Kiamat Merekel Gabriel Kurangi senyumnya Senyummu itu Merobek kantong siapa Nih Sarenda Kau diam aja Kau itu Ada ilmu Diam aja Ini di dalam Lukas ya Lukas 9 Ayat 35 Maka Terdengarlah Suara Dari Dalam Awan Itu Beda Itu Itu Tuhan Yesus Disitu Tuhan Yesus Coba Diam dulu Sarenda Aduk mau Dijelaskan Sarenda Sarenda Betul Betul Sarenda 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 Jadi Your face Itu Tentu Dari HP Your face Aku aja Aso Kita lawan Ini Teritung Gali Aletia Ajalah Yang jadi Moderator Gajar Saya Kadang Saya Kadang sibuk Juga Saya Hanya Mantau Dari Atas Sarenda Sarenda Tapi Jangan Kau turunkan Orang Tentu Mantap Astro Astro Mantap Saya Ada kerjaan Sedikit Ini Bang Gak Bisa Menunggu Kalau Aku Disini Aman Kok Ya Oke Lanjut Lanjut Kiamat Lanjut Ya Sedikit Aja Kamu Mantah Matius 3 Ayat 17 Kita Lihat Bahasa Aslinya Disitu Terutulis Apa Aduh Hampir Banget Kiamat Hampir Banget Bantulan Dari Cap Untung Gak 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 Asuh Yang ketawa Ketawa Turunkan Udah Jadi Udah Jadi Ini Tes Dulu Aku Tes Dulu Belum Jadi Moderator Aku Asuh Oh Sudah Eh Tapi Kok Gak Bisa Gak Bisa Ini Gak Bisa Menerima Tama Aku Asuh Ini Kenapa Asuh Jadi Begitu Sarenda Yang Berbicara Itu Firman Bukan Bapak Tapi Lanjut 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 Terus Yohane 1 14 Yang Firman Ditulis Sarki Mereka Bilang Lain Gak Mau Ke Bahasa Asli Iya Ditulis Daging Mereka Gak Terima Iya Ini Lihat Lukas 3 Ayat 22 Dikatakan Gini Ya Kata Kata Benai Tau Pneuma Tau Agion Somat Tiko Eide OC Peristeran N Auto Kai Ponen Jadi disini pakai ponen Ponen itu suara Ponen Ini sama seperti ketika Rasul Paulus itu Di dalam kisah Rasul 9 itu pakai kata ponen Suara Ya Jadi disini tidak dikatakan Sebagai Misalkan Hologos gitu, enggak Disini ponen, suara Ya, makanya Enggak bisa kamu katakan Oh itu firmannya ini sama saja Suaranya itu Suara itu adalah Logos, nah jadi ini kacau disini Kamu Oke, yang aku nanya kiamat gini Ketika disitu firman berkata Anakku, yang disitu kan anakku Yesus Lalu yang berbicara itu yang bilang anakku siapa Kok firman, kok dia bilang Yesus Kamu mengatakan Sabar Berarti firman itu Lebih tinggi daripada yang sang firman Tapi kok firman itu Mengatakan Anakku kepada Yesus Firman itu lebih tinggi Apa pada dasarnya? Firman itu lebih tinggi Daripada sang firman Apa dasarnya kamu mengatakan Yang berbicara di atas lagi Pada saat Yesus dibaptis Karena itu dasar teritunggal Ada Bapak dari atas Sementara Tuhan Yesus bilang Suara Bapak tidak bisa kamu dengar Bapak mengutus suara Yang suara itu dipahami oleh manusia Masalahnya apa? Tapi disini ada kalimatnya bilang gini Menjadi burung merpati Apakah roh kudus itu burung merpati? Nah disitu kan ada kalimat mengatakan Ada suara dari atas kan Terus kalimat mengatakan Engkau lah anakku yang kukasih Anakku rujuk kepada Yesus Terus yang berbicara itu siapa? Gimana sih kamu ini kok gak nyambung? Gak nyambung? Yang berbicara bapak mengutus suara Ya jadi dunia ini kan terdiri dari partikel Dia mengutus firmannya Yang kemudian dalam bentuk suara Yang mengutus firmannya siapa? Sekarang saya nanya kamu Yang mengutus sang firmannya siapa? Makanya tadi saya bilang ke kamu Kamu baca di dalam Yohannes 14 Yang mengutus sang firmannya siapa? Kamu baca dulu Eh kamu jangan gak nyambung sama saya Kalau ngomong Yang mengutus sang firmannya siapa? Ayat ayat 10 disitu dikatakan Tidak percayakan engkau bahwa Aku di dalam bapak dan bapak di dalam aku Tapi Yohannes 8 ayat 42 Aku yang datang dan keluar dari bapak Apakah kemudian firmannya bapak itu berkurang? Gak usah lari-lari dulu Waktu saat pembaptisan itu Belum kelari-lari Belum selesai Ketika anak tunggal Allah itu dihutus Belum selesai Jangan lari-lari dulu Karena firmannya Allah itu kekal Kan dia bilang gini Engkau lah anak lu yang kukasi Berarti anakku Yesus Terus yang berbicara siapa? Bapak melalui firmannya Bapak melalui firmannya Berarti bapak yang berbicara gitu? Bapak melalui remata Oke Melalui remata Bahas legei remata Enggak bahas tentang itu Lima macam firman kata firman itu Enggak Jadi itu yang harus dibahas Soalnya mau kamu klik Sabar-sabar Jangan Kamu mau muncul itu Saya tahu Kan dibilangkan Garing grogi Disitu ada macam teritunggal Ada 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 roh kudus loh Ada roh kudus Itu dalam bentuk merpati Ya bapak ada bapak Ada anak Ada roh kudus Betul Terus Nah yang berbicara bapak Lalu kenapa Tuhan Yesus bilang Suara bapak Tidak bisa kamu dengar Kiamat suara bapak Tidak bisa kamu dengar Kenapa itu Bapak mengutus Bapak loh Kamu mau bilang Bapak gak bisa gitu Membuat suara gitu Nah di kan kamu mengatakan Bahwa itu yang di atas itu Suara bapak Tapi Tuhan Yesus bilang Memang kita gak bisa Mendengar suara bapak Sejatinya Tetapi ketika dia mengutus Fonen itu bisa Tapi itu ada suara Didengar loh Dari atas sama Yohanes Iya tapi kan Fonen itu Apakah kemudian Bapak itu punya suara Yang frekuensinya Sekian gitu Mungkin maksud Kiamat gini Sarenda Mau segala frekuensi Juga bisa Kalau Allah itu Bicara segala frekuensi Kamu mau bilang Bapak itu frekuensinya itu 470 Mau kayak begitu Kan tidak Mungkin maksud Kiamat gini Sarenda Sang firman itu Diutus bapak Memposisikan diri Sebagai bapak Lalu mengatakan Inilah anakku Yang kukasihi Gitu mungkin maksudnya Maksud siapa Maksud saya Bukan Bukan seperti itu Itu justru Sarenda Di sisi lain Dia bilang Aku diutus bapak Nah kalau kita lari lagi Berdasarkan narasi kiamat Bukan bapak dong Berarti kalimat bapak Ke firman bapak Kan gitu Berarti bapak itu Enggak pernah Kalimat bapak Kok bisa sih Kamu bilang Kalimat Coba 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 Bahasa Yunaninya Kalimat itu apa Firman Firman bapak Maksudnya Firman itu apa Oke Firman itu Logos Legge Remata Banyak Apa Apa bedanya Saya mau tahu Kamu itu Wawasan apa Enggak Coba jelaskan Saya mau 5 macam Ada Lego Ada Logos Nanti aku jawab Sekarang Giliran Sekarang Sekarang Apa itu Logos Apa itu Lego Apa itu Remata Apa itu Grafik Selama ini Mempertahankan Ayat Eh Kamu fokus dulu Fokus dulu Sarenda Ini aku yang fokus Sarenda Kamu fokus Sarenda Udah cukup Ganti Ganti Jelaskan Saya Kiamat Gak mampu Jawab Dari tadi Gantian Elang Aja Atau Dalton Kiamat Gak Bisa Jawab 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 Pada Saat Yesus Di Baptis Ayo Fokus Fokus Sarenda Sarenda Kamu tadi Mencampur Adukan Antara Dengan Perkataan Gantian Udah 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 Campurkan Itu Udah Ketauan Belangnya Jangan Lari Belum Belang Kelarkan Dulu Kelarkan Dulu Kelarkan Dulu Tadi Yang Tipu Teritung Menyatakan Di Dalam Luka Perkataan 322 Disitu Mengatakan Teritung Coba Kamu Jelaskan Saya Apa Itu Logos Apa Itu Ligo Sekarang Saya Nanya Kamu Saya Suara Itu Belum Selesai Kiamat Gak Mampu Jawab Gantian Yang Lain 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 Siapa Yang Bersuara Itu Elang Dalton Siapa Yang Bersuara Itu Kiamat Gak Bisa Jawab Oke Jangan Jangan Kamu Framing Jangan Kamu Framing Yang Bapak Sudah Gantian 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 Oke Mengutus Begini Gantian 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 Siapa Yang Berkata Itu Pastinya Bapak Bapak Ayat Bapak Bagus Itu Jujur Kamu Bapak Bapak Melalui Firmannya Berkata Begini Serenda Kamu Kamu Berpikir Kalau Bapak Mengutus Firmannya Bapak Kehilangan Firman Mereka Tidak Terpisah Ketika Bapak Mengutus Sebentar Dulu Kamu Mau Dibilang Enggak Sebentar Serenda Serenda Dengar Nah Saya Kasih Ayat Siapakah Di Sorga Itu Yaitu Bapak Ya Yesus Mengajarkan Kepada Muridnya Bapak Kami Yang Di Sorga Oke Itu Bapak Di Sorga Baru Matius 23 9 Jangan Menyebut Bapak Di Bumi Ini Hanya Satu Bapak Yaitu Dia Yang Di Sorga Baru Matius 5 Ayat 48 Hendak Kamu Sempurna Seperti Bapak Yang Di Sorga Sempurna Jadi Siapa Yang Berbicara Di Atas Bapak Oke Oke Sip Sebentar 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 Belum Selesai Nah Perkataan Itu Kan Firman Harus Timbul Dengan Suara Apa Perkataan Itu Tidak Ada Suara Sudah Perkataan Itu Pasti Ada Suara Yang Berkata Itu Adalah Bapak Melalui Suaranya Yaitu Firman Tetap Firman Itu Ada Di Dalam Diris Bapak Tadi Itulah Namanya Dikatakan Alat Tidak Terpisah Itu Hakikatnya Tidak Mereka Tidak Terpisah Tapi Bisa Dibedakan Itu Oke Sekarang Saya Nanya Kamu Elang Kamu Berbicara Telah Menyuruh Anakmu Membeli Sebuah Barang Nah Kamu Bilang Anakku Kamu Pergi Beli Rokok Yang Menyuruh Itu Siapa Kamu Analogimu Salah Kalau Kau Samakan Dengan Manusia Betul Bukan Analogimu Analogimu Salah Kalau Analogimu Manusia Kok Bikin Itu Terpisah Kalian Disini Kamu Yang Bodoh Ya Alah Itu Rok Bentar 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 Sarenda Ini Berbicara Bapak Masih Punya Yohanes Yohanes Ayat 24 Halah Itu Rok Sebentar 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 Terlalu Botol Saya Lihat Kenapa Analogikan Seperti Anak Saya Dirokok Sebentar Dulu Bapak Aduh Ngaco Lagi Eh Logi Kamu Itu Logika Logika Kodoh Sekarang Alah Itu Kamu Analogikan Dengan Manusia Kau Sarenda Aduh Kan Kamu Bilang Bukan Bapak Tetapi Suara Bapak Yang Mengutus Anak Itu Yang Berkata Anak Sekarang Saya Nanya Balik Kamu Kalau Kamu Menyuruh Anak Pergi Membeli Sebuah Barat Yang Menyuruh Suara Yang Bapak Punya Jakun Gitu Lalu Kenapa Ada Suara Dari Atas Suara Dari Suara Dari Suara Dari Suara Dari Atas Itu Dari Mana Jawab Memang Orang Tidak Bisa Berpikir Apofatik Jadi Apakah Bapak Sejatinya Dia Itu Bersuara Tidak Tapi Apakah Dia Bisa Membuat Suara Bisa Apakah Sejatinya Dia Punya Tenggorokan Punya Pita Suara Tidak Apakah Bapak Itu Laki Laki Tidak Apakah Bapak Itu Berkalamin Tidak Sudah Jadi Logika Kalian Ini Berpikir Itu Diperbaiki Jangan Kemudian Oh Bapak Jadi Bapak Itu Menjadi Anak Anak Itu Adalah Bapak Kekanak Kanaan Bapak Mengutus Anak Tapi Anak Ini Bapak Yesus Mengatakan Allahku Allahmu Bapak Bapamu Tapi Kamu Bilang Oh Yesus Itu Adalah Bapak Berarti Bapak Ada Tiga Bagus Yesus Punya Yang Jadi Pertanyaan Aku Ada Kan Ada Kalima Terus Gimana Benar Bapak Juga Mengatakan Anaknya Itu Sebagai Allah Kamu Baca Ibrani 1 Ad 8 Kamu Dengar Kamu Tengah Kamu Tengah Terima Yesus Itu Anak Itu Menyebut Bapak Itu Allah Tengah Terima Oh Aku Terima Sekarang Saya Nanya Kamu Bukan Kalimanya Allah Terus Kenapa Kamu Di Protes Kan Kalimanya Bilang Gini Anak Kan Nanti Tuhan Bapak Apakah Bapak Bapak Berujuk Kepada Kata Kata Tadi Yang Dius Sama Bapak Atau Sang Sumber Itu Sekarang Kamu Jawab Dulu Ketika Kalimat Anakku Yang Berbicara Siapa Nanti Kamu Jawab Itu Firman Bapak Nanti Kalau Tuhan Yesus Juga Mengatakan Bapak Berarti Rujukannya Bukan Sang Sumber Itu Tetapi Rujukannya Kepada Firman Bapak Yang Adalah Rema Betul Betul Begitu Bapak Itu Tidak Memiliki Pita Suara Bukan Tapi Dia Mengutus Suara Kita Semua Orang Resen Kenal Bapak Itu Gimana Gimana Gak Kelihatan Apa Gimana Yang Yang Kita Yang Kita Bahas Kenapa Kamu Bilang Anak Itu Adalah Bapak Itu Sendiri Iya Nanti Kita Jelasin Sekarang Kelarkan Dulu Ini Kan Suaranya Udah Kelar Kalau Nggak Bisa Jawab Nanti Kita Berpindah Gimana Sudah Dijawab Dia Mengutus Suara Ketika Tuhan Yesus Juga Bilang Bapak Berterunjuk Kepada Rema Itu Gitu Keren Tepu Tangan Gimana Cara Tepu Tangan Mana Sonkar Gimana Kamu Kamu Mereka Kalo Ketika Bapak Kutu Yohannes 2017 Itu Rema Kamu Bilang Bisa Ada Suara Dari Atas Tadi Waktu Yesus Dibat Disitu Rema Bapak Bapak Mengutus Suara Terus Ketika Isus Mengatakan Bapak 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 Apakah Terhujukannya Kepada Rema Adalah Rema Bukan Aduh Gimana Bapak Itu Rema Rema Itu Punya Anak Iya Rema Itu Punya Anak 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 Ngawur Lagi Logikanya Nggak Bisa Membedakan Apa Itu Hipostasis Apa Itu Kemudian Kita Bahas Kalimat Kiamat Itu Apa Esensi Inilah Anakku Itu Kan Kau Bilang Yang Berkata Rema Berkata Rema Yang Berkata Bapak Melalui Rema Yang Menyampaikan Rema Yang Menyampaikan Bapak Bapak Yang Menyampaikan Bapak Lalu Kenapa Tuhan Dia Suara Rema Bapak Tidak Bisa Kau Dengar Gimana Memang Sejatinya Memang Sejatinya Suara Bapak Itu Nggak Bisa Didengar Tetapi Saat Pembaptisan Ada Kok Kan Itu Suara Sebentar Sebentar Dulu Serenda Emang Allah Berbicara Kepada Musa Atau Abraham Nggak Didengar Sebentar Dulu Sebentar Kamu Emang Ketika Allah Berbicara Kepada Abraham Nggak Bicara Kepada Musa Apa Mereka Tidak Mendengar Apakah Bapak Tidak Ada Suara Kalau Aku Rujuk Ke sana Lebih Parah Lagi Kalau Kekiamat Enggak Lah Itu Remanya Juga Mungkin Tulang Karena Allah Bapak Bapak Bersuara Nah Itu Dia Sebentar Sebentar Ya Kalau Kita Sebentar Kalau Kita Dulu Aduh Yang Dipilih Oleh Bapak Yang Dipilih Oleh Bapak Contohnya Abraham Nah Kalau Bangsa Israel Nggak Bisa Mendengar Ya Allah Memilih Mengutus Ya Para Nabinya Dia Berbicara Kepada Para Nabinya Ya Makanya Dikatakan Suara Bapak Tidak Terdengar Kita Kita Ini Kalau Para Nabinya Ya Pasti Terdengar Dia Berbicara Itu Jangan Kamu Kamu Hapuskan Semua Nabi pun Nggak bisa Mendengar Suara Allah Farah Makin Aneh Kau Jadi Sekarang Ketika Abraham Itu Dia Nggak Mendengar Suara Allah Saya Tanya Dulu Ini Ibrani 1 1 Setelah Pada Zaman Dahulu Allah Berulang Kali Dan Dalam Perbagai Cara Berbicara Kepada Nenek Moyang Kita Dengan Perantaraan Nabi Nabi Jadi Perantaraan Apakah Kemudian Kemudian Manusia Yang Bukan Nabi Dapat Mendengar Sabar Maharaja Sabar Sabar Maharaja Aduh Maharaja Indah Tadi Potong Potong Terus Setelah Berulang Ayat Ya Dari Munculkan Kiamat Ayat Itu Langsung Dimana Itu Alah Siapa Disitu Ditanya Lagi Alah Siapa Disini Pakai Temos Bukan Teos Teos Bukan Ya sudah Terus Tidak Teos Tidak Teos Berarti Tiga Teos Gabrul Kamu Bukan Teos Yang Mena Aku Kan Nanya Di Situ Hanya Oh Ada Teos Yang Lain Teos Yang Lain Teos Itu Satu Orang Itu Diri Ala 1 Si Terus Yes Bukan Bapak Masa Hakikatnya Tiga Gimana Si Satu Tapi Bapak Itu Ada Berapa Yesus Bukan Bapak Makanya Dari Tadi Saya Minta Mana Ayat Yesus Yang Bapak 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 Teos Ini Allah Esensi Ya Allah Yang Mana Disitu Allah Teritunggal Allah Yang Memiliki Firman Dan Roh Teritunggal Parah Allah Yang Memiliki Firman Dan Roh Oke Firman Itu Disebut Allah Roh Kudus Dikatakan Allah Kisah Persur 5 E3 Sampai 4 Oke Terus Ada Berapa Allah Satu Allah Satu Allah Siapa Kalau Kamu Tanya Bukan Begitu Ada Berapa Hipostasis 3 Allah Itu Apa Esensi Apakah Kemudian Dikatakan Gini Diluar Dari Allah Israel Itu Adalah Berhala 1 Timotius 1 Tawarin 16 Ayat 26 Tawarin 15 Ayat 13 Apakah Kemudian Itu Disebut Juga Sebagai Teos Juga Tidak Tapi Sesembahan Yang Lain Sesembahan Arti Dari Ses Sesembahan Di Dihadapanku Jadi Bapak Anak Rokudus Itu Sebagai Alat Yang Lain 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 Terus Karena Makanya Dikatakan Gini Kamu Dengar Dulu Sarenda Dikatakan Bahwa Aku Yang Datang Dan Keluar Dari Bapak Itu Yohanes 8 Ayat 42 Jadi Firman Itu Ya Di Dalam Diri Bapak Lalu Juga Roh Kudus Dikatakan Yang Keluar Dari Bapak Yohanes 15 Satu Allah Oke Makanya Bapak Dikatakan Hanya Ada Satu Allah Saja Yaitu Bapak Karena Bapak Ini Hipostasis Sang Sumber Yang Daripadanya Ada Anak Dan Ada Roh Kudus Itu Anak Itu Firmannya Roh Kudus Itu Roh Yang Dibedakan Secara Hipostasis Karena Bapak Mengutus Roh Kudus Ketika Bapak Mengutus Artinya Anak Pun Mengutus Di Dalam Yohanes 14 Ayat 26 Ketika Anak Diutus Oleh Bapak Disitu Dikatakan Apakah Bapak Yang Mengutus Bapak Apakah Anak Yang Mengutus Bapak Bapak Mengutus Anak Kamu Harus Tahu Itu Bedanya Itu Kenapa Bapak Mengasihi Anak Kenapa Bapak Mengasihi Roh Kudus Sejak Kekal Ini Menunjukkan Relasi Pribadi Bicara Tentang Misteri Ya Orang Tritunggal Itu Tetaplah Yang Misteri Tetap Misteri Yang Dipahami Dipahami Sedangkan Kalian Yang Misteri Kalian Hilangi Menjadi Sesuatu Yang Amburadul Sedangkan Di dalam Ayub 11 Ayat 7 Dikatakan Kita Tidak Dapat Memahami Hakikat Allah Yang Tak Terhampiri Tidak Bapak Mengutus Bapak Itu Dasarnya Apa Ayatnya Dimana Oke Kalau Kamu Bilang Tadi Bapak Memiliki Firman Dan Juga Roh Kudus Betul Bapak Itu Bapak Itu Adalah Roh Allah Itu Adalah Roh Aduh Sarinda Tepuk Putar Disitu Terus Ini Bukan Muter Muter Bukan Sekarang Baca Yohannes 4 Ayat 22 Yang Tadi Yang Roh Itu Maksudnya Apa Kita Gembar Dulu Buku Pena Biar Aku Open Can Kita Gembar Alkitab Bapak Surat Terus Alkitab Yaitu Bapak Dengan Yesus Itu Berbeda Alkitab Sudah Mencetat Itu Bapak Bapak Yesus Kan Bukan Bapak Betul Jawab Itu Dulu Ya Bukan Yesus Bukan Adalah Firman Bawah 280 Lebih Matam Dan Garis Bawah Yesus Bukan Bapak Lalu Bagaimana Di 1 Korintus 8 6 Namun Bagi Kita Hanya Ada Satu Pribadi Bapak Dimana Yesus Disitu Itu Kan Bicara Sang Sumber Kamu Kamu Jangan Cuman Baca Ayatnya Full Sumber Bukan Ayatnya Full Baca Ayatnya Full Namun Bagi Kita Hanya Ada Satu Alas Saja Yaitu Bapak Yang Berasal Segala Sesuatu Berasal Segala Sesuatu Makanya Bapak Dikatakan Hipostasis Sang Sumber Sabar Sabar Namun Bagi Kita Hanya Ada Satu Hanya Ada Satu Satu Tuhan Saja Yang Olehnya Segala Sesuatu Telah Dijadikan Berarti Firmannya Siapa Firmannya Bapak Yesus Yesus Jadi Bagaimana Dengan Roma Ini Roma Sembilan Ayat Lima Lompat Lagi Oh Enggak Itu Kalau Dikomparasi Sabar Roma Sembilan Ayat Mereka Adalah Keturunan Bapak Bapak Leluhur Yang Menurunkan Mesias Dalam Keadaannya Sebagai Manusia Yang Ada Di Atas Segala Sesuatu Ia Adalah Allah Yang Harus Dipuji Sampai Selama Alamanya Amin Betul Betul Yesus Itu Adalah Allah Karena Allah Itu Hakikat Apakah Kemudian Ada Tiga Allah Tidak Karena Bapak Sebentar Jadi Satu Kondisi Dalam Diri Allah Sudah Menjelaskan Ya Hanya Ada Satu Allah Saja Yaitu Bapak Yesus Bukan Bapak Terus Yang Di Dalam Diri Bapak Itu Berarti Bukan Allah Firmannya Bukan Allah Ini Bapak Juk Gantian Dicaranya Gantian Gantian Jadi Sebentar 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 Korintus 8 Ayat 6 Satu Allah Saja Yaitu Bapak Sebentar 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 Saya Dulu Sebentar 1 Korintus 86 Hanya Ada Satu Allah Saja Yaitu Bapak Kalau Kamu Bilang Yesus Bukan Bapak Berarti Yesus Bukan Allah Disitu Oke Saya Tanggapi Ya Saya Tanggapi Ya Enggak Perlu Tanggapi Saya Jengar Kamu Sudah Jelaskan Kamu Dengar Yesus Bukan Bapak Maka Ayat Ya Memang Bukan Allah Tetapi Dia Satu Dengan Bapak Ada Satu Satu Dengan Bapak Satu Bapak 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 Kamu Juga Harus Akui Yesus Bapak Kalau Memang Satu Dengan Juga Bapak Bapak Hanya Bapak Sarenda Kalau Yesus Itu Adalah Bapak Di Taman Get Semarin Yesus Bapak Di kamu mau dijawab di situ yang ada kamu ngomong terus gimana sih karena hanya ada satu Allah ini orang ngomong terus nih kamu bisa diam nggak kalau saya mau tanya sama kamu Yesus bukan Bapak kalau Yesus adalah Bapak Sarenda kamu itu diam jangan dipotong orang bicara bagi kita hanya ada satu Allah Sarenda kamu diam ini kita uji kita nggak boleh dipotong bentar biar saya ngomong dulu Sarenda ala yaitu Bapak Sarenda menulis tanya dulu kamu tapi Superman kamu diam dulu bukan Bapak berarti Yesus bukan oke oke sudah Sarenda dulu Superman 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 kau perhatikan saya kalau Yesus adalah Bapak di Taman Getsman dia berdoa kepada Bapak nih dia berdoa kepada Bapak Bapak yang mana nih ayat 6 dulu lah sebentar dulu enggak kita uji dulu bahwa Yesus adalah Bapak aduh kamu bilang Yesus bukan Bapak 1 kurintus 8 ayat 6 Allah di situ cuma satu yaitu Bapak Yesus kan disebut anak Bapak kan anak Bapak disebut 2 Yohanes 1 yaitu 3 kurintus 8 ayat 6 yang Allah itu cuma Bapak enggak ada lain satu saja yaitu Bapak ya kalau kamu mengerti bahasa Indonesia tidak Arjuna kondusif iya kondusif iya kondusif waneswane raja kasih temer pakai temer botolnya 1 kurintus 8 ayat 6 jelas jelas temer raja temer raja temer raja temer raja sepanjang dipotong oke ya jadi 1 kurintus 8 ayat 6 itu berbicara tentang hipostasis sang Bapak yang berbicara dia adalah sang sumber nah sekarang gabrulnya wanes ini mau mengatakan firmannya Bapak dan rohnya Bapak itu bukan Allah loh kalau kamu katakan di dalam diri Bapak terdapat firmannya dan rohnya kamu bilang satu saja yang Allah yaitu Bapak atau sesembahan itu Bapak firmannya dan rohnya enggak kamu sembah kalau kamu menyembah firmannya yang adalah Allah rohnya adalah Allah berarti ada 3 Allah di dalam diri Bapak atau Allah itu ada 3 loh ini kan aneh sekali kamu Bapak firmannya dan rohnya itu ya Allah apakah ada 3 Allah di dalam diri Allah ya aneh pertanyaan logika kalian itu aneh justru tritunggal itu berbicara Allah yang Esa Allah yang memiliki firman dan roh Bapak disebut sang sumber anak itu karena Tunggal itu firmannya Bapak itu Tunggal makanya dikatakan anak begitu juga rohnya yang Tunggal itu disebutnya sebagai roh Allah atau nanti disebut juga roh hudus sekarang anak itu keluarnya dari Bapak diutus oleh Bapak lalu roh hudus diutus oleh Bapak ketika Bapak berkehendak maka kehendaknya Bapak itu logosnya itu makanya anak juga mengutus roh hudus tidak hanya Bapak makanya roh hudus itu diutus oleh Bapak melalui anak tapi keluarnya dari Bapak Yohanes 15 ayat 26 jadi sumbernya 1 makanya dikatakan dalam 1 Korintus 2 ayat 11 di dalam diri Allah ya Allah masa ada Allah yang lain di dalam diri Allah jadi tolong logikanya jangan anda itu menjustifikasi orang Tritunggal itu seperti orang Mormon orang Mormon itu mengatakan Allah Bapak Allah anak Allah roh hudus itu pribadi yang dipisahkan yang tidak dikatakan sebagai hakikat jadi hakikatnya ada 3 bukan hakikatnya 1 orang Tritunggal itu karena Tunggal ya hakikatnya 1 hipostasisnya 3 justru itulah misteri bagaimana anak ketika diutus itu membedakan dirinya dengan Bapak Yohanes 5 ayat 26 begitu juga roh hudus dikatakan sebagai pribadi yang lain Yohanes 14 ayat 26 apakah kemudian roh hudus itu bukan Allah ya Allah makanya pahami dulu terminologi Allah itu apa artinya adalah sesembahan terminologi dari Tuhan itu apa itu adalah penguasa ya itu yang harus dipahami jadi Bapak jelas yang berkuasa itu apa Allah Tritunggal makanya Anda nanti harus tahu Allah yang membangkitkan Tuhan Tuhan yang dikatakan apa dulu kodrat kemanusiaannya gitu ya oke ini pakai timer oke Bapak wujudnya roh keberadaannya roh kemudian sebelum anak menyatakan diri dalam daging dia juga sang firman yang keberadaannya roh roh kudus juga keberadaannya roh jadi di dalam Allah yang adalah roh itu sudah bisa dikatakan ada roh di dalam roh karena Bapak bukanlah anak itu anak bukanlah roh kudus itu jadi tiga roh berarti di dalam yang roh itu ada roh disitu dan kemudian roh yang mana yang datang ke dalam dunia dunia yang berinkarnasi sedangkan di dalam kitab taurat bahkan kitab para nabi disana dinubuatkan bahwa yang akan datang menjadi juru selamat adalah Yahweh dan Yahweh di dalam perjanjian lama ini yang disebut Bapak lalu bagaimana mungkin ketika Yahweh datang menjadi juru selamat ketika dia datang ke dalam dunia betul dia disebut anak tetapi pelakunya tetap Yahweh Allah yang satu yang disebut Bapak dan kalau Anda mengatakan semua ada tiga ada tiga jadi satu tiga in one atau tiga dalam satu berarti ketika roh yang roh yang mana yang datang menjadi juru selamat kemudian roh mana yang akan datang menjadi dalam bentuk penyertaan tetapi juga nanti roh yang satu tadi yang sama juga mengklaim roh kudus itu adalah pribadinya terus nanti juga sang Bapak mengatakan yang datang menjadi juru selamat itu adalah pribadinya tetapi kalau ditanya sama teritunggal yang datang menjadi juru selamat Bapak bukan bukan tetapi firmanya dia mengutus firmanya lalu kenapa tidak dinubuatkan bahwa yang akan mendatang menjadi juru selamat bukan pribadi Bapak melainkan dafarnya kenapa tidak dinubuatkan hal demikian tetapi kenapa di dalam kita para nabi lebih ditegaskan bahwa yang akan datang menjadi juru selamat adalah sang Bapak makanya Yesaya 43 akulah juru selamat akulah Yahweh tidak ada juru selamat selain aku yang datang menjadi juru selamat Yahweh bukan tentu aja iya yang disebut Bapak di dalam perjanjian lama dan kemudian ketika dia turun ke dalam dunia dia adalah sang anak yang disebut sebagai juru selamat dan ketika dia dalam roh kebenaran atau dalam bentuk penyertaan dia disebut roh kudus makanya Tuhan Yesus berkata dimana dua tiga orang berkumpul dalam namaku disitu aku ada di tengah-tengah kamu yang ada di tengah-tengah kita sekarang ini adalah roh kudus tetapi bukanlah Yesus secara fisik tetap melainkan kuasa rohnya makanya Tuhan Yesus bilang aku yang ada di tengah-tengah kamu gitu bro makanya kita itu gak boleh membandingkan kalau kita membandingkan Tuhan yang satu menjadi seratus bagian kita beda-bedakan maka kita koplak pemahamannya maka ada yang jatuh dalam pemahaman SSY Unitarian Triteos maka banyak varian Tritunggal gitu baik aku bicara tentang tadi ya dulu ya kejadian di sungai Yordan dan Matius 17 ayat 1 sampai 13 ini disini Bapak tidak kehilangan firman ketika firman menjadi manusia kan firman tak terbatas Anda bisa membatasi firman tentu tidak bisa karena itu firman Allah itu tidak terbatas jadi Bapak tetap menggunakan firman untuk berbicara kepada firman yang hadir di bumi karena firman tak terbatas Anda jangan salah gitu jadi Bapak tetap menggunakan firman itu yang pahala yang pertama saya mau katakan yang kedua mengenai perjanjian lama itu semua yang bicara sang firman karena Bapak mengerjakan atau berbicara menggunakan sang firman aku lah Yahweh aku lah Yahweh ini sang firman yang berbicara dengan kuasa atau dengan firman ini dia gunakan untuk berbicara gitu ini yang Anda tidak paham disitu lalu Anda bawa 1 Korintus 8 ayat 6 konsekuensinya jika hanya Bapak yang Allah konsekuensinya anak bukan Allah roh kudus bukan Allah padahal jelas-jelas di Matius 28 ayatnya ke 18-19 Yesus berkata dalam nama Bapak anak dan roh kudus berarti disitu hanya Bapak yang Allah anak bukan Allah roh kudus bukan Allah Bapak itu konsekuensi padahal disitu berbicara tentang pribadi Bapak itu siapa Bapak itu sumber yang daripadanya berasal segala sesuatu itu konsekuensi yang harus Anda terima ketika Anda mengatakan hanya Bapak yang Allah maka anak bukan Allah roh kudus bukan Allah itu konsekuensi yang harus Anda terima padahal Yesus dengan tegas mengatakan baptislah dalam nama Bapak anak dan roh kudus itu konsekuensi konsekuensi itu jadi Anda harus mengerti firman ini yang mengerjakan segala sesuatu makanya dikatakan di Yohanes 1 ayat yang ketiga segala sesuatu dijadikan untuk oleh dia tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang jadi bahkan di 1 Korintus 8 ayat 6 tadi di kalimat selanjutnya hanya ada satu satu Tuhan yang oleh dia tidak Yesus Kristus itu dijadikan dan untuk hidup dia yang mengerjakan jadi kau bawa ayat perjanjian lama itu pun sang firman yang berbicara Bapak tetap menggunakan firman itu untuk berbicara sumber itu menggunakan firman atau menggunakan kuasanya untuk berbicara untuk mengerjakan segala hal Anda kalau mengatakan menolak firman atau kuasa ini artinya Anda tidak paham padahal ada ayatnya jadi begini Allah yang misteri itu sesuai ayat 11 ayat 7 bahwa Allah itu tidak bisa dipahami nah semua itu ada keterangannya di dalam Alkitab tentang firman tentang Bapak tentang roh kudus semuanya ada saya hidup di dalam berorganisasi ya organisasi gereja yang punya paham tritunggal jadi tritunggal itu menjelaskan itu siapa itu Bapak siapa itu firman apa itu roh kudus semua dijelaskan tetapi semua yang misteri itu sudah nyata di dalam Yesus Kristus Tuhan Yesus Kristus sudah menyatakan semua itu yang misteri itu ya siapa Allah siapa Bapak bagaimana firman bagaimana roh kudus Tuhan Yesus sudah menjelaskan semua itu akulah dia Tuhan Yesus sendiri yang berkata ketika ada orang bertanya dia bilang akulah dia yang misteri itu akulah ini yang nyata ada ada di depan kamu yang berbicara yang hidup bersama-sama dengan kamu rasul-rasul murid-murid jadi gak ada yang misteri lagi Tuhan Yesus sudah menyatakan semua terang-benderang bahwa yang kita sembah yang kita puji itu nyata yaitu Tuhan Yesus yang misteri itu semuanya orang kabur menjelaskan kenapa tidak menjelaskan tentang Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyatakan yang misteri itu jadi kejadian 1 ayat 1 tadi saya sudah jelaskan bahwa Allah disitu ditutup dengan wahyu 22 ayat 21 itulah Yesus Kristus yang Allah di kejadian 1 di wahyu bilang dialah itu Yesus Kristus lah itu yang menyertai kita dari dulu sekarang sampai selama-lamanya Yesus itu sumber segala sesuatu jangan bilang Yesus jangan bilang Bapak saja yang sumber sumber itu Bapak yaitu Yesus Kristus ada ayatnya Yohanes 1 menjelaskan segala sesuatu dijadikan oleh dia Yesus itulah yang mengatakan semuanya dijadikan oleh dia iya kan kamu bilang Bapak Bapak sumber segala sesuatu Yesus juga sumber segala sesuatu jadi tidak beda Bapak dengan Yesus tidak beda oknum yang sama jadi Allah di perjanjian lama dan perjanjian baru sama yaitu Yesus Kristus Tuhan kita yang harus dipuji disembah sampai selama-lamanya begitu saudara-saudara jadi jangan dibuat sulit doktrin itu membuat mudah tetapi sekarang dibuat sulit semuanya memang ada semua itu Bapak Firman dan Roh Kudus ada semua di Alkitab eh eh saya tanggapi saya tanggapi ok 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 tadi Bang Superman bilang mengatakan Yesus Tim Bapak itu jangan di ya sama ketanya benar Yohanes 10 ayat 9 dan 30 berkata Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun dan siapapun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapak aku dan Bapak adalah satu disini dia berbicara aku dan Bapak adalah satu satu tetapi bisa dibedakan satu keilahiannya ya jadi kalau kita menyelusuri apakah Yesus adalah Bapak Bapak itu adalah Yesus makanya di dalam Injil 4 Injil ini itu sudah di dalam 4 Injil ini secara keseluruhan sudah mengaminkan bahwa Yesus adalah pribadi yang dapat dibedakan dengan Bapak namun tidak terpisahkan kenapa karena sesungguhnya Yesus adalah firman Allah yang berada dalam diri Allah Bapak itu yang diutus ke bumi menjadi manusia tanpa kehilangan keilahiannya sebagai firman Allah yang kekal jelas itu jadi seandainya kalau Yesus Kristus itu dan Bapak itu sama makanya ayat yang saya baca itu menjadi tidak logis bahwa Bapak memberikan mereka orang-orang yang percaya kepada Yesus hahaha haleluya iya kan jadi secara sederhana ada dua pribadi yang berbeda disitu ya jadi Yesus memang dapat dibedakan dengan Bapak jadi benar apa yang dikatakan ayat tersebut Bapak memberikan kepada Tuhan Yesus nah disitu cara yang terbaik lagi di Injil Yohanes kenapa karena ayat disitu dikutip di Injil Yohanes bayangkan ya kalau disini kalau kita mau pahami kalimat disitu dalam surat yang diterima nah disitu kalau kita mau pahami berdasarkan isi surat itu keseluruhan saat membaca di dalam Injil Yohanes itu yang tertulis tentang kebenaran Allah yang Maha Esa itu itu ada dua pribadi ilahi Bapak dan Firman itu makanya di Injil Yohanes satu dari satu sampai empat bahas itu pada mulanya adalah Firman Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah ya Firman itu telah menjadi manusia dan diam diantara kita dan kita telah melihat kemuliaannya yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapak penuh kasih karunia dan kebenaran nah disitu dia makanya kalau kita membaca di dalam kitab Injil Yohanes itu jelas bahwa disitu Bapak dengan Yesus itu berbeda satu tapi bisa dibedakan itu Bunda Maria disitu dia katakan kau akan mengandung dari roh kudus tadi Yesus itu adalah roh juga dan itu disaksikan juga itu kesaksian Saulus loh ketika melihat melihat Yesus dalam bentuk roh cahaya itu ketika dia mau menganiaya orang-orang Kristen itu bukan dalam bentuk fisik tetapi dalam bentuk roh juga dia bertemu dengan Saulus jadi ketika dia jadi manusia apakah rohnya itu tidak tahu di tempat lain tidak karena rohnya ini memenuhi alam semesta ini jadi jangan hanya mengatakan bahwa ketika dia datang kesini rohnya enggak ada meninggalkan sorga enggak seperti itu itu pemahaman yang dangkal namanya ya sekarang di 1 Korintus 8 ayat 8 hanya satu Allah Bapak yang kita sembah nah persoalan sekarang kalau kita membantai ini ya kalau kita membantai Yesus itu Bapak ya artinya Yesus itu bukan Allah kan ini tegas ini 1 Korintus 8 ayat 8 makanya di kejadian kejadian ya kejadian 3 ayat ayat berapa ya saya lupa lagi itu 46 sampai 47 ya mengatakan akulah aku akulah yang disembah oleh Bapak nenek moyangmu Abrahamisak dan Yaakub artinya satu tunggal nah jangan menyembah lalain di hadapanku jangan pernah sujud menyembah kepada siapapun baik itu di di langit di bawah bumi atau di sorga kecuali dia nah siapa yang kita sembah Tuhan Yesus Kristus kalau kalian tidak menyembah Tuhan Yesus ya kalau anda mengatakan Yesus itu cuma utusan cuma manusia langsung aja ke Bapak kamu sudah mendengar oke yang mendengar suara saya kalau suara saya terdengar bilang yes ya kita harus clear dulu dalam memahami Yahweh sebelum kita mau berbicara tentang apa Yesus kita harus selesai dalam memahami Yahweh nah saya selalu katakan bahwa Allah itu kan Yahweh nah Yahweh yang dijelaskan dalam Alkitab itu bagaimana maka tidak ada penjelasan yang bisa untuk menjelaskan Yahweh yang misteri itu selain kita membaca firmannya Tuhan maka harus kembali ke awal harus kembali ke awal dulu dalam kejadian kejadian 1 ayat 1 terus sampai kejadian 1 ayat 26 disitu menceritakan tentang menjelaskan tentang bagaimana Yahweh itu Yahweh itu jamak dalam kejadian 1 ayat 26 tetapi kejamakan itu berada dalam kesatuan yang sempurna maka kita tahu bahwa Allah yang dijelaskan dalam Alkitab itu adalah Allah yang lebih dari satu pribadi karena ada komunikasi di sana kejadian 1 ayat 26 kejadian 3 ayat 24 kejadian 11 ayat 7 itu semua ada narasi Yahweh yang sedang ada berinteraksi antara pribadi satu dengan pribadi yang lainnya maka kita jangan melompat dulu ke ayat-ayat yang lain dulu harus kembali dulu kepada kitab kejadian itu maka kalau sudah clear memahami Yahweh itu maka kita bisa menjelaskan Yesus dengan benar kita bisa menjelaskan Bapak dengan benar Roh Kudus dengan benar maka kalau sudah clear kita maka jalan satu-satunya untuk memahami Yahweh yang misteri itu adalah kita Allah Tritunggal di sana ada Bapak Yahweh itu Bapak Yahweh itu Anak Yahweh itu Roh Kudus nah ketika kita memahami ini kita bisa menjelaskan Kristus itu siapa Bapak itu siapa Roh Kudus itu siapa maka yang harus kita imani itu adalah Allah yang dijelaskan Yahweh yang dijelaskan di dalam Alkitab itu adalah Yahweh yang satu hakikatnya sebagai Yahweh tetapi tiga pribadi di sana kalau gitu tiga Tuhan oh bukan tiga Tuhan Allah hanya satu saja tetapi dalam kesatuan itu yang sempurna itu ada tiga pribadi mengapa demikian ya memang begitu Allah Yahweh yang dijelaskan dalam Alkitab kita nggak bisa mempertanyakan loh kok ada tiga begitu ada tiga pribadi loh kita ini kan tidak memahami Yahweh kita tidak memahami Allah yang misteri itu loh kok kenapa kita menentang apa yang tertulis dalam Alkitab kan menjadi aneh kalau kita mengatakan bahwa kok demikian kan kita kan sedang Alkitab sedang menjelaskan Allah yang misteri itu kepada kita jadi jadi Alkitab sedang mengatakan bahwa bagaimana Allah itu sih yang Yahweh itu begitu teman-teman jadi sudah jelas sekali ya kawan-kawan ya banyak bukti dan fakta yang mengatakan di dalam kitab kejadian satu ayat satu sampai seterusnya pada mulanya Allah ayat dua roh Allah layang-layang di atas permukaan yang ketiga berfirmanlah Allah jadi Allah Bapak ya roh kudus dan firman itu adalah satu itulah makanya dalam kata kita dalam kejadian 1 ayat 26 marilah kita menciptakan manusia kalian bilang kata kita itu adalah malaikat ya malaikat itu pencipta pada cipta bingung kalian dicipta kalau dicipta kenapa kau samakan kata kita itu Allah dengan malaikat sedangkan malaikat dicipta ala pencipta apalagi ayatnya 1 yohannes 5 7 ya sudah dikatakan apa disurga itu ada kesaksian kesaksian apa Bapak firman dan roh kudus sudah jelas apalagi baptislah dia di matis 28 baptislah dia dalam nama Bapak putaran roh kudus apalagi waktu Yesus di baptis apa ada burung burung ya di atas kepalanya Yesus itu sudah menggambarkan roh kudus baru ada suara Bapak dikatakan bahwa inilah anak yang kukasihi baru ada Yesus oknum yang dibaptis jadi sudah ada tiga ya jadi kenapa kalian mengingkali alat tritunggal itu ya kan sudah jelas saya bagi saya bagi warnes kalian udah kubilang bacalah ayatnya di dalam 1 Yohanes 2 ayat 22 sampai 23 siapa barang siapa yang tidak percaya kepada Bapak dan kepada anaknya Yesus dia adalah antikristus si penyesat jadi kalian gak percaya kalian bilang yang mati Bapak yang diselik Bapak yang bangkit Bapak kan kebodohan kalian kalau Bapak itu kenapa dia harus mengutus anaknya yang tunggal Yohanes 316 ya karena begitu besar kasih Allah nah kasih Bapak dia mengutus anaknya Yesus kalau memang Bapak itu adalah Yesus kenapa Yesus harus mengatakan di 1 Yohanes 14 ayat 6 tidak seorang pun yang sampai ke Bapak kalau tidak melalui aku jadi apalagi yang kalian ingkali 1 Yohanes kalian itu lebih baik jangan Kristen kalian bukan Kristen kalian itu bidat-bidat akhir zaman kalian lebih baik kalian punya gereja kepercayaan sendiri Alkitab kalian Bu Hajar jangan kalian bergereja di tempat orang teritunggal seperti saksi hobat jelas mereka punya kita sendiri punya gereja sendiri jelas tidak buah-bukai kalian itu aja kawan-kawan bertobatlah kalian sebelum kau mati ya salam semuanya ya ya kawan-kawan boleh saja bernarasi ya bernarasi dulu kita nanti kita kumpulkan narasinya kemudian kita jelaskan masing-masingnya kita tahu ya dari zaman dulu Allah itu cuma satu ya nggak ada satu-satunya itu Allah itu ya dari zaman dulu dari Israel dulu nah namun datanglah si tertulianus ya tertulianus ini ini dia tertulianus nih orang Roma ini ya itu mulailah dia mengenalkan tentang tritunggal ini kawan-kawan ya orang Roma itu jelas loh dikatakan Yesus nih merupakan bangsa yang nggak mengenal Allah itu tertulianus itu begini katanya nih sebab ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah diorolokkan dihina dan dirudahi dan mereka menyesat dan membunuh dia pada hari yang ketiga jadi bangsa yang tidak mengenal Allah itu orang-orang Roma yang telah menyelipkan Yesus itulah dia tertulianus itu orang Roma ya nah jadi kawan-kawan kita sudah lihat loh apa sih buah daripada tritunggal ini dalam kehidupan manusia ya itu jelas telah terjadi telah terjadi dulu pembidatannya setahun seribu setahun seribuan ya dibidatkan orang-orang yang bertolak belakang dengan tritunggal dibidatkan dibunuh kemudian atau banyak yang dipenjara itu 50 juta orang lebih tuh korbannya tuh tertulis silahkan anda cek diapa itu puluhan juta itu di seluruh negara bersyukurlah kita dulu sempat datang jihadis itu untuk membersihkan kelakuan-kelakuan tritunggal ini karena memang tergenapi ya aku akan meminjau pisau cukur yang dari Efrat jadi kawan-kawan harus mengerti disini bagaimana perjalanan hidup itu ya gak mungkin Tuhan menurunkan menurunkan jihadis itu untuk membantai orang-orang Kristen gak mungkin itu karena memang kelakuan tritunggal sungguh jahat membidatkan menginkuisisi sampai terkenal itu kekerasan dalam pelayanan kebenaran sampai di sorok seperti itu loh ini kekerasan dalam pelayanan kebenaran loh itu semua dilakukan tritunggal namun aku gak membenarkan jihadis juga ya kenapa karena dari yang jahat pun Tuhan bisa melakukan yang baik begitu kawan-kawan ya jadi supaya kawan-kawan tahu bahwa itulah perjalanan daripada tritunggal itu jadi rekam jejaknya itu sangat jelek nah silahkan silahkan lanjut ini waktunya penjelasan bro Leon itu kan hanya asumsi saja tidak mendasar Rahim Manuel diam-diam kau banyak hanya asumsi saja kan itu kan Leon ini selain memang sejarah itu sejarah apa sejarah apa di sini kamu baca di sini banyak orang-orang Roma yang bertobat juga menjadi murid esos selain Roma banyak bangsa-bangsa lain juga tidak pernah mengajarkan triteos kalian paham gak itu saya mau tanya kalian sudah paham belum Yahweh itu memang betul-betul Immanuel ini Pak Jelok kamu gak punya temer enggak saya mau tanya yang begini kau duluan debater karena kau paling ngerocos iya duluan bang iya sudah jelas apalagi yang kalian lingkari jadi gini supaya kita gak ribut terus antara wanas dengan teritunggal kalian tidak percaya kalian bangunlah kalian ingat doktri bangun gereja mu sudah jelas saksi ho bukan jelas tidak percaya Yesus itu sebagai apa Tuhan jadi mereka menyamakan Yesus sama sederjanya dengan malaikat sama dengan kalian menyamakan Allah teritunggal itu sama dengan malaikat kejadian 126 kata kita kalian bilang gitu malaikat ya jadi artinya lebih baiklah kalian itu jangan jadi kristen jadi pidat saja kalian buat gereja mu buat doktrin mu selesai tidak ribu kita jangan jangan kalian bilang kalian wanas tapi kalian bergereja di tiri tunggal buatlah gereja kalian buat doktrin kalian gitu loh kapanpun gak akan pernah nyambung kalian itu gak akan nyambung sudah jelas ya Yohanes 1 ayat 18 ya tidak ada seorang puh yang melihat Bapak enggak ada orang yang bisa melihat Bapak kalian tahu Anes Bapak itu roh makanya harus dikirim pirmannya Yesus Kristus Yohanes 1 ayat 18 tidak seorang puh yang bisa melihat Bapak sang pirman itulah ya dikirim yang bernama Yesus dialah yang menyatakan Bapak itu di tengah dunia supaya kita mengerti siapa Bapak itu itu Bapak kalau Bapak itu adalah Yesus ya kenapa harus Yesus juga mengatakan di Ones 14 tidak seorang puh yang sampai ke Bapak kalau tidak melalui aku kalau Yesus itu adalah Bapak tidak perlu ada nama Yesus di sana itu bergicara naturnya naturnya itu Bang naturnya 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 apa lagi apa kau loh kau sebentar one-ness sebentar terhitung itu enggak enggak jelas kawaso kau bukan lagi itu kamu kamu enggak tahu kamu enggak tahu bang bagi Bapak 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 Pirman Pirman ini ini betul-betul karena beginilah penjelasan Pak Celo ini eh siapa penjelasan debater sini Pak Celo kan bilang debater sini enggak tahu apa-apa saya perhatikan ya ada betulnya saya tanya kau sekarang saya tanya kau sekarang ya saya tanya kau sekarang yang disalipi itu Bapak apa Yesus Yesus kalau saya bilang Bapak aku bilang saya one-ness lagi Yesus kau itu enggak jelas sebentar Yesus aku lari kemana kau itu enggak jelas saya tahu arah pertanyaanmu saya tahu Bapak aku tahu kau teman-teman aduh ya giliran saya syukur wasyukurillah jadi kalau saya jawab tadi pertanyaan saya jawab Bapak dia bilang saya one-ness saya kan tritunggal jadi saya bilang Yesus nah gitu saya tahu itu lah pertanyaan itu sering disini kok saya kan host disini saya tahu lah itu pertanyaan itu udah udah sering lah jadi saya tahu itu pertanyaan begitu apa jawaban dari tritunggal bagaimana jawaban dari one-ness jadi begini bang saya mau menjelaskan ya tentang tritunggal itu kiamat dan lain-lainnya tritunggal itu adalah ya Tuhan alanya kita orang Kristen bang ya saya heran banyak sekali orang-orang komentar saya one-ness ini memang kalian tidak tahu saya enggak usah lah komen begitu kalau tidak tahu saya saya ini tritunggal kalian harus berapa ribu kali saya bilang-bilang kalian enggak paham-paham kalian jadi tritunggal itu adalah Allah kita semua ya dimana ayatnya tritunggal itu Allah kita satu Yohanes lima ayatnya yang ketujuh sebab ada tiga yang memberi kesaksian di dalam surga Bapak firman dan roh kudus dan ketiganya itu adalah satu itu itulah Allah kita Allah saya itu tritunggal yang menjadi manusia namanya Tuhan kita Yesus itu adalah Allah sang sumber itu ya Bapak kalau kita berbicara Bapak itu roh Bapak itu roh tidak kelihatan makanya Bapak menjadi manusia supaya kelihatan Bapak menjadi manusia melalui kemanusianya itu mati di kayu salib dan darah Yesus menebus dosa umat manusia yang mati di kayu salib adalah kemanusiaan Yesus bukan Bapak yang sering dibilang oleh orang-orang Wanes saya sepemahaman dengan Wanes Yesus itu Bapak iya tapi saya tidak setuju mereka katakan Bapak mati di kayu salib yang mati di kayu salib adalah kemanusiaan Yesus dan Tuhan Yesus itu bukan dicipta melainkan dia adalah sang pencipta Yesuslah yang menciptakan Adam dan Hawa manusia pertama Yesuslah yang disembah oleh Abraham Isaac Yaakub Haleluya kalian ini menuduh-menuduh saya Wanes apa itu Wanes itu saya mencintai Tritunggal karena Allah kita orang Kristen adalah Allah Tritunggal tidak boleh kita begitu menghina Tritunggal bahkan sampai menghujat mati-matian kepada Tritunggal takutlah kepada Tuhan Allah kita yang maha kuasa Allah Tritunggal itu ya begitu silahkan Pak Celo jadi begini ya jadi saya juga jadi bingung ini Tritunggal apa Triteos kalau Tritunggal artinya satu tiga tapi satu jadi dia disebut Bapak sang pencipta dia disebut anak sang pencipta dia adalah penghibur roh kudus nah pemahaman Tritunggal yang aku lihat ini sekarang ini banyak berpaham Triteos alahnya tiga membedakan anak Bapak dan roh kudus tiga sejajar belajar aja sama si Neo Alfa dalam pemahaman Alkitab saya itu sudah beratus-ratus kali lah baca Alkitab tidak pernah mengajarkan Allah itu ada tiga ehat dialah Bapak itu yang pencipta itu ya bangsa Israel menyebut dia Bapak karena dia dia termasuk adalah bangsa yang boleh dibilang bangsa pilihan kan jadi ketika dia menyebut Bapak itu wajar itu sebutan wajar itu jadi kau harus tahu bukan berarti Bapak oh ala Bapak ada oh ala anak ada ah roh juga ada nih tiga sejajar kalian itu kalian yang ada di komal ini kan Triteos bukan Tritunggal sudah di luas ada tiga kesaksian Bapak anak roh kudus satu ala kajian ini memang bahwa semua Kristen kok gak tahu nama Tuhan ya kenapa eh Pacello gini Pacello Yesus itu adalah ala Bapak saya setuju dengan kamu tetapi yang saya tidak setuju dengan kamu itu itu yang mati di kayu salam Bapak Yang mati di kayu salam yang mati di kayu salam kawaso akhir murah Yesus saya jelasin kamu ini bukti kalau dikatakan mengalami kematian justru itu adalah kelebihan bukan kelemahan disitulah begitu bahwa tuan yang kita sembah itu adalah teman-teman kuasa aduh iya yang tapi yang mati dikawasan itu yang menunjukkan mau tidak berlangsung Bapak 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 memang kalian hanya ala-ala tetapi tidak berkuasa memang ini kalian enggak boleh begitu ini aneh semua ini suami sini ya immanuel kamu kalau berdebat kalau kalah debat jangan suka fitnah-fitnah orang gitu loh kebiasaan kau itu mulutmu itu seperti kayak pantat ayam juga ngomong pasang badanlah yo beginilah kalau kau enggak bisa membuat narasi yang masuk akal jangan framing-framing orang gitu loh jeo itu bukan bukan organisasi ya pahamnya oke saya mau tunjukkan ya tadi kan di framing lihatlah buah dari tritunggal ya Tantar saya mau tunjukkan aduh sebentar eh kiamat rambutnya panjang nih saya sempat lihat rambutnya kiamat bulat tengah ya kiamat rambutnya oke ini ya ini bukunya ya bukunya saya tunjukkan disini bentar ya tulisannya mana tuh oh iya ini 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 ya dituliskan gini gereja kristen ini kelihatannya gereja kristen pada zaman awal berbeda dan terpisah dari negara dan sekarang dari satu negara ke negara lain hubungan tradisional mendekat dan antara gereja dikatakan apa sebagai agama terlarang yaitu suatu agama yang dilarang dan dianiaya oleh pemerintah pada masa kini penganiayaan bukanlah suatu kenyataan masa lalu saja dan sama sekali bukan tak mungkin jadi kekristenan awal itu itu dianiaya bahkan dibunuh ya itu yang harus diketahui makanya pada tahun 325 ketika kekaisaran konstantin itu sudah bertobat jadi dia menjadi kristen barulah kekristenan itu bisa mengadakan konsili dan saat itu itu dijelaskan ya karena ada bidat nestorian barulah kemudian pemaman-pemaman sesat itu dianatema ini sebenarnya waktunya saya kurang nih dan wanes itu pemaman wanes itu sudah dianatema nih tahun 321 Sabelian saya tambah waktu ya kiamat harus agak lama ini dia bagus ini sebentar saya tambah waktu kiamat harus-harus panjang kalau kiamat ini narasumber terbaik ini kiamat ini sabar kiamat saya akhir dulu dulu saya bikin waktu 10 menit ya kiamat ya 10 menit saya bikin waktu baru saya izin saya izin ini kiamat harus panjang waktunya dia harus panjang saya izin turun ya iya 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 saya bisa ngomong sebentar nanti sebentar izin dulu pak pak izin dulu tritunal itu kan dari tertulianus dari polikarpus Ignatius dari Antokya Leon sabar dulu sabar dulu sabar dulu sabar dulu sabar dulu kasian ini si Kros ini kamu mau bilang apa atur sudah waktunya bang sabar 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 dulu superior kiamat apa kamu bilang apa eh siapa Kros apa nanti waktu sudah mau potong-potong mau salah salah bicara lama lama kiamat lama kiamat 10 menit ya mau bilang apa kamu iya saya seleskan tadi kan kita harus kita harus mengerti kata eh hati tuh eh hati bukan satu satu-satunya saja tetapi ada beberapa yang mendukung sesuatu sesuatu hal tersebut gak usah ajaran itu Kros kekiamat lebih tahu itu sudah tahu jadi 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 yang pertama kita harus lihat di dalam Alkitab ya kisah Parsul 15 ayat 28 dikatakan bahwa keputusan konsili itu adalah keputusan roh kudus ini ya ini ini ketika diadakan konsili Yerusalem sebab adalah keputusan roh kudus dan keputusan kami dan ini diadakan apa konsili konsili Yerusalem jadi ketika kita tidak menghormati konsili sedangkan waktu itu sudah dibahas pemaman wanes itu sudah dibahas dan si Sabelian ini itu suka menteror orang-orang awam jadi orang-orang awam itu jadi strateginya gini teman-teman bisa lihat di dalam buku Santo Evivanus dari Salamis dibilang oh Tuhan kalian tiga Allah kalian tiga itu strategi iblis yang dilakukan oleh Sabelian ini caranya dia itu gitu dia datang ke orang-orang awam disesatkan seperti itu tapi dia tidak mau jelaskan apa Allah itu apa Tuhan itu tidak mau mereka bicara tentang itu jadi cuman ini sudah di anatema 381 dikonsili Konstantinopel 1 jadi siapa yang kemudian membuat hal yang sama serupa ini sudah pernah dibahas pemaman seperti ini justru dipertanyakan ketika Tuhan Yesus mengatakan ajarlah mereka itu di dalam Matius 28 ayat 20 ajarlah mereka baptislah mereka itu di ayat 19 terus di dalam kisah versul 2 ayat 42 dikatakan dikatakan bahwa jemaat mula-mula itu itu bertepkun pada pengajaran dari para rasul para rasul dapatnya dari Tuhan Yesus nah lalu pemaman wanes ini dari rasul siapa rasul siapa coba jadi ketika kalian mengangkat ajaran wanes sebetulnya kalian menolak kristus sendiri karena kristus mengatakan bahwa gerejanya itu itu gak mungkin gerejanya wanes gak ada gereja wanes itu gak ada di zaman para rasul saya bisa tunjukkan di dalam buku dari ini ya yohanes damaskus dijelaskan gereja mula-mula itu memiliki iman namanya triados triados itu gimana berdoa dalam nama bapak dan anak dan roh kudus ya tetapi bukan kemudian dikatakan sebagai tiga Tuhan ya bukan bukan seperti itu bukan tiga Allah bukan tiga Tuhan tetapi satu Allah tapi bagaimana dijelaskan secara sistematikanya itu ketika ada diskusi-diskusi yang lebih lanjut makanya kita menjelaskan dari terminologi tapi sejatinnya sejak awal seperti itu lalu tadi ada yang menyalah artikan roh apa itu roh teman-teman lihat ya di dalam 1 Yohanes 4 ayat 1 disitu dikatakan ujilah setiap roh apakah roh itu berasal dari Allah atau tidak sedangkan kalau teman-teman lihat Allah itu roh itu di dalam Yohanes 4 ayat 23 ini dibaca 23 itu berbicara tentang doa bagaimana kita berdoa bagaimana pikiran kita itu berkendak di hadapan Allah jadi bukan kemudian pikiran kita ini adalah hal yang lain gitu makanya dikatakan Allah itu roh itu maksudnya apa ya Allah itu Allah itu memberikan hikmat itu makanya kita harus menguji apakah hikmat itu hikmat yang benar atau hikmatnya itu hikmat yang salah makanya jangan bilang nanti Allah itu adalah api yang menghanguskan oh berarti Allah itu api api jadi di blender apinya jadi satu api pribadinya enggak ada karena bapak api anak api roh kudus api gitu enggak kayak seperti itu ya terus kita lihat di dalam 1 Samuel 3 ayat 21 dikatakan gini 1 Samuel 3 ayat 21 terima kasih ya terima kasih yang memberikan ya terima kasih aduh bahagia aku ini terima kasih ya dikatakan ini 1 Samuel 3 ayat 21 dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di silo sebab ia menyatakan diri di silo kepada Samuel dengan perantaraan firmannya dan disini apakah kemudian itu perkataan tidak disitu berdiri disini ada Teofani kemudian dibukalah pintu rumah Tuhan dan disini bentar mana ya berdiri nah ini nah ini datanglah Tuhan berdiri disana dan memanggil seperti yang sudah-sudah sama-sama ini Tuhan berdiri disini makanya Tuhan Yesus sendiri berkata apa di dalam Yohanes 8 ayat 55 sampai 58 disini dikatakan ini Abraham Bapakmu bersuka cita karena ia akan melihat hariku dan ia telah melihatnya dan ia bersuka cita maka orang-orang Yahudi berkata kepadanya umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham kata Yesus kepadanya aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi aku telah ada jadi yang bertemu yaitu adalah sang anak itu makanya di dalam buku-buku ortodoksia itu selalu dikatakan kalau penampakan itu ya sang anak gitu loh jadi harus paham sekarang ya roh itu berbicara dua hal ini nanti ini dari itu palamas ya jadi kalau katolik katolik timur itu memahami pemahaman palamas juga jadi roh itu gak hanya bicara tentang esensi tapi juga energi itu bisa dibaca di dalam ayub 27 ayat 3 ya di dalam YSKL 37 ayat 14 ya lalu di dalam ayub 33 ayat 4 jadi harus dipahami itu juga sebagai knowledge bukan hanya sebagai pribadi ya itu terus tadi tentang roh kudus ya ketika berdoa maka disitu dua orang berkumpul maka Tuhan Yesus itu hadir sedangkan yang dikatakan itu kan roh kudus betul melihat roh kudus itu melihat anak melihat anak itu melihat bapak nah tapi yang perlu ditegaskan itu gini ya lihat di dalam Yohanes 8 ayat 24 ini suka di pelintir nih Yohanes 8 ayat 24 disini kan dikatakan gini karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia kamu akan mati dalam dosamu terus disini dikatakan mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang bapak ya dan seterusnya ini bisa dibaca ayatnya intinya kalau orang Wanes akan bilang dia itu disini itu adalah Allah Bapak nah saya kasih ayatnya ya di dalam Matthew 9 ayat 6 itu juga diucapkan juga sama persis ya kamu akan mati dalam dosamu disini dikatakan ini tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa lalu lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu bangunlah angkatlah tilamun dan seterusnya jadi ini merujuk kepada siapa bukan Allah Bapak tapi anak manusia ini maksudnya anak tunggal Allah yang menjadi manusia itu loh yang turun dari awan-awan Daniel 7 ayat 13 ya itu jadi sekali lagi kalau kalau kemudian tidak menghormati konsili berarti tidak menghormati roh kudus ketika mengatakan gereja itu sesat 2000 tahun sehingga gereja wanes ini tidak ada maka kalian sudah membatasi Tuhan Yesus berarti kalian menghujat Tuhan Yesus dan yang menarik lagi itu ini ya di dalam 1 Yohanes 5 ayat 11 ya coba dari 9 dikatakan gini kita menerima kesaksian manusia tetapi kesaksian Allah lebih kuat sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya jadi kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya barang siapa percaya kepada anak Allah ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya barang siapa tidak percaya kepada Allah ia membuat dia menjadi penusta itu siapa si anaknya ini menjadi pendusta karena ia tidak percaya kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya dan inilah kesaksian itu Allah telah mengharunikan hidup yang kekal kepada kita dan hidup itu ada di dalam anaknya juga kalian samakan antara antara sang bapak dengan sang anak ini kan berarti kalian membuat sang anak ini menjadi pendusta itu saudara saya kasih juga saya kasih juga ayatnya di dalam Yohanes 8 lengkap sekali Yohanes 8 jadi dikatakan gini Yohanes 8 ayat 16 dan jikalau aku menghakimi maka penghakimanku itu benar sebab aku tidak seorang diri sebab aku tidak seorang diri tetapi aku bersama dengan dia yang mengutus aku dan dalam kitab taurat ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri dan juga bapak yang mengutus aku bersaksi tentang aku ini berbicara tentang dua pribadi ini jadi kalau mau di blender bapak adalah anak anak adalah bapak berarti kalian menghujat Tuhan Yesus dan kalian itu kemudian mengatakan bahwa Yesus itu adalah pendusta ini ini standarnya lalu juga di dalam Yohanes 5 ya tapi seperti Yohanes 5 3 1 3 2 ya seperti itulah jadi begitu jadi kalau kau bilang tertulianus tertulianus yang membawa Tunggal itu Anda salah padahal Ignatius dari Antioquia sudah memahami Tunggal kamu bawa datamu Lianus dan kamu mengatakan di Aniaya orang Kristen sudah di Aniaya itu kamu mengawur Lianus dia sudah panjang berilustrasi Wanes mana datanya datanya mana Wanes tulang dibawa data 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 kita mau bertanya sama kiamat dengan sudah panjang sebentar Liam Star bisa bertanya sama kamu kamu paham gak pengertian unasubstansi trapesona diskresi non-separ lati non-devisi sabar 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 tadi kamu katakan kan bahwa ada tiga pribadi tapi satu Allah itulah namanya itulah dia tri tunggal pribadi yang berbeda yang tiga ini tapi dia satu Allah nah aku mau tanya sama kamu Allah yang satu siapa namanya silahkan saya nanya dulu sama dia kamu paham gak pemahaman pemikiran tertulianus tentang tri persona unasubstansia kamu paham gak itu dulu itu dulu aja saya paham berarti kita debat karena itu dasar pemikiran tertulianus itu dasar pemikirannya yang berbeda dengan apa yang kamu sampaikan kalau kamu tidak paham begitu berarti kamu tidak tidak akan bisa nyambung ketika diskusi repot kalau gitu kamu harus tahu ya bahwa kuasa Allah itu ada pada namanya tidak kamu pahami dulu dasar pemikirannya dulu dari gereja bapak gereja tertulianus itu paham gak kamu paham gak dasar pemikiran yang mengatakan itu kamu tahu artinya gak unisubtansi trepersonai kemudian diskresi non-separati kemudian diskresi non-divisi kalau kamu pahami itu sudah jelaskan disitu lionstar itu sudah jelas banget dikatakan dikatakan bahwa satu subtansi yang dibidikan tapi tidak bisa dipisahkan karena masing-masing memiliki keunikan kamu juga berbicara tanpa dasar ini seperti berbicara tanpa dasar juga lionstar ketika kamu bilang sabar dulu sabar dulu begini aku terima tritunggal aku percaya bapak anak rokus itu ada namanya namanya adalah Yesus Kristus gitu kan Tuhan Yesus Kristus Bapak Tuhan anak itu Yesus Kristus itu roh kudus itu namanya Jesus only saya ada itu bukunya itu makanya aku tanya sama kamu 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 tadi katakan tritunggal tiga pribadi satu satu hakikat Allah siapa nama itu nama kalau kamu tiga pribadi dengan satu nama itu aja bro aku tanya kamu siapa namanya kamu kan kamu kan pemahamannya dengan satu nama tapi kamu enggak tahu satu nama namanya habis kusembah lah ya Allah itu kalau kamu sama saya Allah itu tak bernama sesembahan sejatinya itu tak bernama bukan seperti tono jono bukan begitu itu makanya yahweh sendiri itu sejatinya kalau sampai 15 pacar lion lanjut lanjut baca mengeluarkan data cuma bertanya saja lion ketika orang berbicara lion kita punya dasar peninggiran lion lion dasar peninggiran 13 15 baca dulu kau tanya nama kau tanya nama baca keluaran 3 ayat 15 ayat 13 15 baca lion kau baca dulu keluaran 3 ayat 13 sampai 15 lion tidak usah penyambang superior kita kasihkan lion lion kok baca dulu lah dari mulai yang baca selamat menikmati